Hai kofrens, pada soal kali ini tentukan alas masing-masing segitiga berikut jika diketahui Yang pertama, luasnya 24 cm persegi dan tingginya 6 cm Kakak punya misalkan ada suatu segitiga seperti ini ya Kakak punya misalkan seperti ini Itu kita punya ada yang namanya tinggi Serta ada yang namanya alas Nah disini kita punya Luas Kita punya segitiga itu rumusnya akan sama dengan 1 per 2 kalikan alas kalikan tinggi Diketahui untuk soal yang A, luasnya itu 24 cm Sama dengan 1 per 2 kalikan alasnya kita cari Tingginya diketahui sama dengan 6 cm Maka dari itu kita punya di ruas kiri 24 sama dengan di ruas kanan ada 2 dan juga 6 ya Maaf setengah dikalikan dengan 6 2 pada penyebut, 6 pada pembilang Sama-sama kita bagi 2 2 bagi 2 kita punya 1 6 bagi 2 kita punya 3 Berarti kita punya 24 sama dengan kita punya 1 kalikan alas yaitu alas ya Kalikan dengan 3 Agar di ruas kanan hanya menyesalkan alas kali 1 maka 3 nya kita bagi dengan 3 Di ruas kiri 2 kita bagi dengan 3 Jadi 24 per 3 ya Dibagi Maaf Sama dengan alas Kalikan 3 per 3 Disini kita punya berarti 24 bagi dengan 3 Kita punya 8 sama dengan alas kalikan 3 per 3 3 pada pembilang, 3 pada penyebut, sama-sama kita bagi 3 Berarti kita punya disini adalah 8 cm ya Itu sama dengan alasnya Seperti itu Itu untuk yang kita punya yang A Sekarang kita menuju yang B Yang B juga sama caranya Tapi tingginya kali ini 7 cm Sedangkan akak punya disini Luas segitiganya nanti 21 cm per segi Ini kita punya setengah Kalikan dengan alas Kalikan dengan tinggi Luas segitiga kita punya 21 sama dengan 1 per 2 Kalikan alas Alasnya kita punya dicari ya Untuk yang B Tingginya kita punya Yaitu adalah 7 Disini kita punya setengah kalikan 7 kan Nanti jadinya 7 per 2 Jadi sekarang kita kalikan saja kedua ruas dulu dengan 2 Agar setengahnya itu menjadi 1 ya Setengah kalikan 2 Maka ruas kita punya disini Nanti ruas kiri juga kita kalikan dengan 2 21 kalikan 2 Sama dengan 1 per 2 Kalikan alas Kalikan 7 Dikalikan 2 Langsung saja Disini nanti kita punya kalikan lagi dengan 1 per 7 Atau dibagi dengan 7 ya Karena nanti kita punya Agar di ruas kanan menjadi alas saja Seperti itu Berarti disini 1 per 7 kalikan 21 di ruas kiri Kita punya 7 pada penyebut Kita bagi dengan 7 21 pada penyebut Maaf pada pembilang Kita bagi juga dengan 7 Kita punya 3 3 kalikan 2 6 cm Sama dengan Setengah kalikan alas Kalikan 7 kalikan 2 Kalikan 1 per 7 2 pada penyebut 2 pada pembilang Sama-sama kita bagi 2 7 pada pembilang 7 pada penyebut Sama-sama kita bagi dengan 7 Menghasilkan nilai alas Alasnya untuk yang B 6 cm Sudah ketemu ya ko friends Jawabannya Maka dari itu Jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah